Pelaporan Sekjen BPN Hanafi Rais mengenai penemuan kecurangan pemilu oleh Paslo nomor urut 01 Jokowi Maruf dan KPU secara TSM masih dikaji dan dipelajari oleh Bawaslu. Ditemui Sabtu siang, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pelaporan Sekjen BPN Hanafi Rais ke Bawaslu terkait penemuan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif yang ditujukan kepada Paslo nomor urut 01 dan KPU masih dalam proses kekajian verifikasi. Verifikasi ini untuk melihat apakah bukti yang diserahkan kepada Bawaslu oleh pelapor memenuhi persyaratan atau tidak. Namun Rahmat juga menambahkan dua pelaporan terdahulu BPN kepada Bawaslu akan putus pendahuluan pada Senin depan. BPN telah melaporkan ada tiga sepertinya, dua akan putus pendahuluan pada Senin nanti, satu masih dalam proses kajian verifikasi, mohon maaf, satu masih melihat alat verifikasi syaraf formulir nama terit. Untuk satu yang masuk pada tanggal yang dilaporkan pada tanggal pada hari Jumat kemarin, pada tanggal 17. Senin untuk dua putusan, untuk dua perkara yang dilaporkan.